Sepertinya aku harus menekan salah satu tombol ini. Mana yang harus dipilih? Buka mata. Aku akan menekan yang merah. Semoga mereka tidak menjatuhkan sesuatu yang berat padaku. Jangan khawatir, Quentin. Ini tidak berbahaya. Kamu dapat kertas toilet. Dia lembut dan imut. Tunggu sebentar, aku harus mengambil semuanya. Ada banyak banget di sini. Nah, sudah siap. Kita bisa mulai. Aku harap kamu menyukainya. Saya berusaha keras dan memilih gulungan khusus untuk mulai. Apa itu? Oh, kertas toilet. Untuk apa ini? Tapi ini bukan pilihan terburuk dari semuanya. Tapi jangan membuangnya tepat di wajahku. Aku punya ide. Aku bisa berpura-pura jadi mumi. Itu pasti asik. Ya, sepertinya Quentin senang. Aku bisa pergi ke Lily. Aku mumi yang dibangkitkan. Elemen asing dalam sistem. Itu perlu dihilangkan. Mengaktifkan mode laser mata. Apa yang kamu lakukan? Itu aku, Quentin. Fuh, nyaris tidak berhasil. Kertasnya terbakar. Oh, tidak. Api bisa mulai dari sini. Sepertinya sudah berakhir. Unsur asing telah dihilangkan. Aku bisa pergi ke pemain kedua. Energi sudah habis. Energi sudah habis. Aku tahu aku harus mengisi ulang baterainya. Sekarang kita harus menunggu sebentar. Baiklah, mari kita mulai. Aku menghubungkan kabel. Nah, itu saja. Ada koneksi pengisian daya terputus. Sepertinya aku harus memilih tombol ini. Aku mau yang kuning. Tapi aku takut menekannya. Ayo, Lily, tenang. Siap. Tidak ada yang terjadi. Baterai sehampir penuh. Tinggal sedikit lagi. Nah, bagus. Itu berhasil. Aku harus pergi ke pemain kedua. Lily, aku sedang dalam perjalanan. Sesuatu yang menarik sedang menunggumu. Oh, apa yang ada ingat denganku? Aku lelah menekan tombol itu. Aduh, lama banget. Tidak ada yang terjadi. Ayo, jawab aku. Wow, kamu sangat bersemangat untuk bermain. Aku bangga padamu, Lily. Kamu akan dapat beberapa porsi air laut dengan rumput laut. Apa itu? Kenapa jadi basah? Aku tidak mau mandi. Dan ini akan lebih banyak lagi. Ada banyak porsi yang menunggumu. Berapa kali kamu menekan tombol? Aku akan tenggelam. Ada banyak air di sini. Lepaskan aku. Tuh, akhirnya aku bisa bernafas. Aku lega. Aku seharusnya tidak menekan tombol berkali-kali. Ambilah. Kamu membutuhkannya. Oh, sepertinya aku berada di deser laut. Aku harus menunggu sampai airnya keluar. Aku tidak sendirian di sini. Ada ikan mormah. Apa ini menghasilkan sesuatu yang lebih bagus? Saatnya mulai babak kedua. Aku tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Aku akan menekan tombol hanya sekali. Oh tidak. Itu kecelakaan. Lily sudah membuat pilihan. Bagus. Aku yakin dia akan menyukai pizza ini. Pizza? Keren. Aku tidak salah. Apa aku hairnya beruntung? Aku senang keberuntungan tersenyum padaku saat ini. Aku sarankan tambahkan keju parut. Tidak ada yang namanya terlalu banyak keju. Lily, tangkap ini. Ini untukmu juga. Kamu harus mengisah kekuatan. Keju? Tidak mungkin. Aku sangat beruntung. Sayo lebih banyak. Jangan berhenti. Ini keren. Pizza terlihat lebih baik dengan keju. Aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih enak. Nah, makananku sudah siap. Sekarang aku bisa makan. Aku sangat lapar. Tambahkan lebih banyak keju dan jangan silakan kebaikan. Ini luar biasa. Oh, apa itu? Ini tidak terlihat seperti keju. Oh tidak, itu tikus. Ini tikus hidup. Keluarkan dia dari sini. Aneh, dari mana suara ini berasal. Wow, keluarkan aku dari sini. Tikus terbang. Itu luar biasa. Jangan khawatir, Lily. Aku dapat. Ayo, sayang. Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Kamu tidak perlu parasut lagi. Kamu sangat lucu dan indah. Aku harap kamu berteman dengan Lily. Sekarang aku harus pergi ke Quentin. Ayo, ke sana. Wow, pilihanku untuk memilih. Dan aku masih belum tahu pilih yang mana. Aku pilih tombol hijau. Semoga ada kebaikan di baliknya. Selamat. Kamu membuat pilihan yang tepat. Hijau tidak akan mengecewakanmu. Kamu dapat satu ember, permen, karet. Aku akan mengunyahnya sendiri. Tapi tidak bisa. Itu aturannya. Ini sesuatu yang berwarna pink. Oh, permen karet. Aku seharusnya tidak khawatir. Ini adalah keberuntungan. Keren. Banyak banget permen. Aku bisa berenang di dalamnya. Tapi lebih baik memakannya. Hmm, apa yang harus aku lakukan? Itu dia. Aku bisa meniup gelembung. Ini keren banget. Aku yakin aku bisa lebih baik lagi. Oh ya, ini luar biasa. Sekarang lagi. Ya, aku meniup sangat banyak balon. Balon? Sepertinya Quentin meniup semua permen karetnya. Hai. Ayo, gabung sama pesta balonku. Apa dia mencoba melarikan diri? Tidak. Bukan begitu cara kerjanya. Aku mengaktifkan mata laser. Oh tidak. Apa yang terjadi dengan bola aku? Mereka dihancurkan. Aku jatuh. Aku senang kamu kembali, Quentin. Lily dan aku sudah bosan. Aku hampir terjebak. Fuh, aku beruntung. Ini tidak bagus. Aku harus membuat turunnya kembali. Makasih. Sekarang kamu bisa main. Aku senang kita semua bersama. Pala aku. Dunia sepertinya terbalik. Inilah babak baru. Aku harap kalian telah menguasai aturan permainannya. Oh ya, dan aku sudah membuat pilihan. Itu kerja baik. Nah, sangat cepat. Permain ini dapat memintum. Aku menyukainya. Quentin, aku punya kabar baik. Kamu dapat donat untuk tekadmu. Selamat makan. Apa itu donat? Ini tidak mungkin. Ada banyak banget. Astaga. Tanganku tidak cukup mengambil semuanya. Aku akan mulai dengan yang ini. Oh, ini enak banget. Donat ini memberiku energi yang luar biasa. Aku ingin bergerak, bernyanyi, menari. Aku ceria dan penuh energi. Oh. Aku tersendak. Tolong aku tidak bisa bernafas. Tidak ada udara. Oh, aku harus mengeluarkan semuanya. Quentin, kamu tidak boleh buang-buang makanan. Aku seharusnya tidak mengembalikannya. Oh, tapi oke. Makan. Apa itu? Ini aku. Lily, giliranmu. Kali ini aku akan mengarahkan jariku ke langit. Ternyata tidak semudah yang aku kira. Oh, akhirnya dapat. Mari kita lihat ada apa di sana. Kamu kurang bertekad daripada Quentin. Tapi aku tetap memujimu. Sayang sekali kamu tidak beruntung kali ini. Kamu pasti tidak ingin ditutupi lem. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Apalagi ini? Apa yang kamu tuangkan padaku? Apa itu lem? Tuh tidak. Ini menjijikan. Sangat lengket. Ini gak asik. Tunggu. Tidak banyak yang tersisa. Oh, tidak. Lenganku menempel di badan. Tolong aku tidak bisa bergerak. Oh, aku tidak sengaja menekan tombol lain. Oh, tidak. Aku pun tidak butuh yang lain. Oh, Lily sangat ingin bermain. Tak terduga, tapi bagus. Nah, Lily. Paya cantik sedang menunggumu. Kamu pasti menyukainya. Tapi tidak dalam sesuatu ini. Mereka akan menempel padaku. Berhenti. Itu sudah cukup. Aku tidak butuh yang lain. Oh, yang ini terlihat seperti pohon natal yang berkilau. Apa-apaan ini? Menurutku, itu sangat cocok untukmu. Kamu sangat berkilau. Oh, ya. Ini asik. Aku menyalakan speaker dengan kukatan penuh. Oh, ada pesta. Aku ingin menari. Ayo ulangi setelah aku. Kamu akan berhasil. Oh, ya. Ini luar biasa. Ayo, semuanya ikut denganku. Kanan, ke kiri. Bagus. Ayo, lagi. Kita terus menari. Kanan, kiri. Tentangan akan segera berakhir. Dan aku masih takut membuat pilihan. Pencet yang mana, ya? Aku tidak tahu. Aku meragukannya sepanjang waktu. Baiklah, paling yang biru. Nah, ada apa? Ayo cepat. Lily, kamu sangat bimbang. Sayangnya, kali ini kamu benar. Aku tidak punya apa-apa untuk menghiburmu. Iuh, bau banget. Aku tercekik. Bahkan mataku berair. Sesuatu harus dilakukan. Aku akan mencoba menutup lubang ini. Untung aku punya gabus. Nah, itu jauh lebih baik. Ikan bau, terutama untuk Lily. Aneh. Dari mana gabus ini berasal? Aku tidak mengerti. Dia mencegah kita melanjutkan tantangan. Kita harus menghilangkannya. Kepalaku. Aduh, sakit. Semuanya mengapung di depan mataku. Mungkin aku akan berbaring. Nah, sekarang kita bisa lanjut. Lily, ambil ikanmu. Lihat saja ada berapa banyak. Oh tidak, apa yang terjadi? Kenapa kamu membuang ini di sini? Aku tidak mau makan. Aku tidak butuh ini. Oh, aku jadi gak bisa nafas. Ini menyijikan. Selamat makan. Oh, ini ikan lagi. Pergi ke Lily. Oh, aku tidak akan pernah menyikirkan ini. Aku harus membidik lebih akurat. Itu dia. Oh tidak. Jangan ini. Ikan itu ngenain aku. Bagaimana cara mendapatkannya? Aku tidak bisa. Aku gak dapat apa-apa. Aku tidak akan mengganggumu, Lily. Quentin sudah bosan. Saatnya mengunjunginya. Jadi sudah waktunya membuat pilihan. Kenapa begitu sulit? Wow, tombol yang menarik. Pasti ada sesuatu yang tidak biasa di baliknya. Kamu benar, Quentin. Tapi sebelum kamu dapat apa yang kamu pilih, sebaiknya pakai helm ini. Helm? Ini sangat aneh. Seperti yang kamu katakan, aku tidak keberatan. Aku sepenuhnya terlundungi. Jadi kita bisa mulai. Kue gula ini dikirim ke kotakmu. Mereka enak, tapi agak keras. Apa itu? Batu bata jatuh di kepala aku. Untung aku pakai helm. Wow, kue gula. Ada satu yang masih utuh. Dan paku. Aku tidak mengerti untuk apa ini. Itu berarti kamu harus memotong kue itu dalam 30 detik. Waktunya sudah dimulai. Kenapa aku menekan tombol ini? Aku tidak bisa. Aku akan kalah. Aku harus berusaha keras. Astaga, kenapa ini? Aku harus menggerok ketingnya. Sepertinya dia akan berhasil. Ayo, Kuentin, terus. Oh tidak, aku memecahkan kuenya. Apa yang akan terjadi pada aku? Jangan khawatir. Aku melihat kamu sudah mencoba. Oh tidak. Oh, ini mimpi buruk. Aku basah. Oh, kenapa kamu menemukan ini pada aku? Sepertinya ini jorok. Mereka bau selamanya. Tapi itu salahmu sendiri. Kamu seharusnya tidak kalah. Nah, itu saja. Jadi, siapa yang mau duluan? Mary, itu kamu. Selamat. Sekarang aku akan menyiapkan semua yang kamu butuhkan. Aku tidak mengerti kenapa Kit menekan tombol. Ya, itu pilihannya. Oh, ini yang terjadi. Wow, kola. Aku suka ini. Aku mau lagi. Itu adalah pilihan yang tepat. Keberuntungan ada di pihakku. Tapi kenapa deket banget? Aku butuh lagi. Kate, kamu mengejutkanku. Kamu benar-benar nantangin. Kita akan cari tahu tambahannya. Aku mau lagi. Wow, itu berhasil. Aku harus mengambil botong yang lebih besar. Ya, aku tidak mau lagi. Makasih. Itu sudah cukup. Terlalu banyak kola di sini. Maaf, tapi aku harus mencurahkan semuanya. Aku akan tenggelam. Biarkan aku keluar. Wow, sepertinya hal yang buruk. Dia seperti ikan di akwarium. Tunggu, Kate. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang kita akan membuat ledakan. Dan semua itu akan tumpah. Apa yang terjadi di sini? Oh, hidungku basah semua. Bagaimana kabarmu, Kate? Aku ingin bernafas lagi dan lagi. Aku senang kamu berhasil. Aku akan meninggalkanmu sebentar. Aku harus pergi ke Mary. Bagus. Saatnya membuat pilihan. Aku menekan tombol kuning. Oke. Semuanya jelas. Aku butuh senjata gelombung. Bersiaplah, Mary. Wow, cantik banget. Astaga. Aku seperti jatuh ke dalam dongeng. Aku senang kamu menyukainya. Ini belum selesai. Ayo, Zack. Manggelembung ini asik banget. Dan aku juga bisa mengadakan pesta busa. Itu agak membosankan. Nah, busa di pistol sudah habis. Karena aku sangat menyukainya, aku bisa menuangkan semuanya sekaligus. Itu miliknya, Mary. Kenapa ada banyak air? Apa yang terjadi? Oh, di mana gelombung sambut, Guru? Aku tidak bisa melihat apa-apa. Ada busa di mana-mana. Maaf. Itu tidak bisa berlangsung selamanya. Aku harus memberi titik tebal. Di sini sangat licin. Sebaiknya aku tidak bergerak. Itu adalah pilihan yang tepat. Aku sarankan kamu bersantai. Aku tidak sabar melanjutkannya. Aku siap menekan tombol. Aku suka yang biru. Bagus. Permainan berlanjut. Aku sudah berlari, Kate. Jangan khawatir. Kamu beruntung lagi. Aku telah menyiapkan marshmallow manis dan lezat untukmu. Aku juga ingin memakannya sendiri. Tapi aku tidak boleh. Itu semua milikmu. Aku beruntung lagi. Wow. Aku mulai menyukai tantangan ini. Wow. Marshmallow ini sangat lembut. Apa kabarmu di sana? Aku siap makan ini semuanya. Untung ada banyak banget di sini. Makasih, Zack. Selalu siap melayanimu. Pipimu yang bengkak bikin kamu terlihat mirip hamster. Ya, aku pergi. Mary sudah menunggu. Aku hampir bisa memutuskan tombol yang mana. Aku harus berkonsentrasi dan tepat sesaran. Tombol hijau. Bagus. Dia menyembunyikan keripik pedas. Wow. Itu terlihat luar biasa. Menyusurnya saja membuat lindahku terbakar. Aku tidak iri padamu, Mary. Kamu bermain dengan api. Buka mulutmu lebih lebar. Wow. Itu keripik. Keren abis. Jadi aku beruntung lagi. Zack, jangan malu-malu. Tuang semua yang kamu punya. Wow. Sangat ternyata di mulut. Aku mau lagi dan lagi. Sepertinya reaksinya akan segera dimulai. Api. Apa yang terjadi? Kenapa di sini panas banget? Aku terbakar. Oh, aku seharusnya tidak berdiri terlalu dekat. Tapi, wow. Itu luar biasa. Saatnya memanggang marshmallow. Ternyata boleh juga. Makasih, Mary. Hmm, aku merasa lebih baik sekarang. Aku harus berbaring. Marshmallow jadi sangat lembuk dan empuk. Aku menyukainya. Aku agak bebok belur dan terpanggang. Aku senang ini sudah berakhir. Apa yang kamu lakukan, Kate? Aku akhirnya membersihkan diri dan kita bisa lanjut. Kate, hampir membuat pilihan. Beri aku waktu sedikit. Aku tidak bisa mengambil keputusan. Itu dia. Aku mengkliknya. No, 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 please. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu beruntung. Oh, maaf. Aku tidak bisa menahan diri. Aku suka banget Nutella. Tapi, aku tidak akan makan lagi. Ini untukmu, Kate. Silahkan. Kenapa ini lengket banget? Apa ini? Oh, aku tahu. Coklat? Jangan berhenti, Zack. Aku punya ide. Aku harus membuat sandwich manis. Apalagi ada roti panggang di sini. Ini sangat lembut. Aku kan memandangkannya dengan coklat. Ternyata sandwich ini sangat besar. Saatnya makan. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Aku akan menjilat jariku. Ada apa denganmu, Kate? Aku senang banget. Makasih. Aku senang. Tapi, aku tidak mengerti kenapa aku buk penuh dengan potongan roti. Itu bukan pemandangan yang menyenangkan. Berarti bicara dengan Kate sekarang giliranku. Aku lihat kamu sudah membuat pilihan. Itu bagus. Sekarang kita akan membuat donat bersamamu. Pertama, kamu perlu ambil tepung. Hentikan. Aku tidak suka tepung. Itu membuatku ingin bersin. Sekarang kita butuh telur. Aku sudah memecahkannya. Tangkap, Mary. Telur? Apa kamu bercanda? Ada susu juga? Astaga. Tapi itulah yang diketekan resepnya. Kita tidak boleh menyimpang. Mari kita lihat apa lagi yang kita punya di sini. Oh ya, saatnya menyiapkannya. Apa yang terjadi? Aku dapat potongan aneh yang mencuat dari mana-mana. Oh, aku hampir lupa. Kita butuh lapisan gula. Ini adalah sentuhan terakhir. Ayo tuang. Aduh, lengket banget. Aku tidak menekainya. Kita telah melakukan semuanya yang diperlukan. Aku tidak akan ambil ini lagi. Mary, mau kemana kamu? Oh, aku ingat. Aku harus pakai taburan kue. Astaga, itu indah. Kamu terlihat hebat. Makasih, tapi itu membuatku kesal. Menurutku itu luar biasa. Satu-satunya kabar baik adalah itu lezat. Di sini mulai membosankan. Aku lelah menunggu. Kate sudah mengklik. Hebat. Aku sedang dalam perjalanan. Kali ini? Aku akan menghitung. Aku akan menemukan yang ini. Kesenangan akhirnya dimulai. Aku senang banget. Kecuak cantik ini akan pergi ke Kate. Aku harap dia tidak menyadari kalau itu mainan. Oh, tunggu sebentar. Aku hampir lupa sesuatu. Aku harus meletakkan satu yang asli. Ayo, kemarilah, sayang. Semuanya sudah siap. Kamu bisa mulai. Oh, apa ini? Ini seperti tanah. Ini menjijikan. Aku tidak suka ini. Oh, aku harap hanya itu. Oh tidak. Ada banyak kecoak di sini. Aku harus membuangnya secepat mungkin. Biarkan aku keluar dari sini. Hei, kamu tidak boleh keluar. Itu pelanggar aturan. Kembali ke sana. Tapi aku tidak mau berada di sini. Apa kecoak ini palsu? Oh, sepertinya benar. Aku seharusnya tidak takut. Aku bisa bersantai. Apa kamu mencoba menakut-nakutiku? Itu tidak akan berhasil. Apa ini? Ada kecoak di atas kepala aku dan dia bergerak. Oh tidak. Pergilah kalau aku kecil. Ambil itu. Oh, aku merasa pusing. Hai, sobat. Aku senang kamu aman dan sehat. Kemarilah. Kamu banyak membantuku. Makasih. Pilihanku harus seakurat mungkin. Aku tidak punya waktu membuat kesalahan. Ada apa ini? Saatnya menjengarkan diri. Aku sudah membawa salju. Jadi bersabarlah, Mary. Ini sangat dingin. Aku harus melakukan pemanasan. Ini semua milikmu. Ambillah. Apa ini? Kenapa dingin banget? Apa ini benar salju? Oh, kelihatan bagus. Tapi aku mulai membeku. Aku punya ide. Aku harus membuat bungkus diriku sendiri. Sekarang jauh lebih baik. Aku khawatir itu tidak cukup. Aku harus pakai topi hangat juga. Untuk aku membawanya. Bagus. Sekarang aku jadi lebih hangat. Dan sekarang aku bisa main. Aku suka salju. Ini jadi kayak suasana Natal. Jangan berhenti, Zack. Karena kamu sangat menyukai musim dingin. Aku sarankan kita bermain bola salju. Bukan ide yang buruk. Aku ikut. Ayo, ambil ini. Oh, lemparan yang sangat akurat. Mary, bisakah kamu berhenti? Aku baru saja merasakannya. Kamu sangat bagus untuk menghindar. Aku harus melempar dengan tepat. Ambil ini. Bola saljumu tidak mengenai aku. Apa yang terjadi? Kenapa ada salju di sini? Bagus sekali, Mary. Kamu memukul Kate. Nah, mana yang kita tekan duluan? Aku yakin warna merah favoritku tidak akan mengecewakanku. Pilihan yang bagus. Tombol ini akan memberimu mie. Tapi bukan mie biasa. Kamu punya mie dengan cabai pedas. Tangkap ini, Susie. Hei, hati-hati. Aku tidak menyangka akan dapatnya dia seperti ini. Sekarang aku tertutup mie Korea. Tapi apapun, itu tetap enak. Untuk makan ini, aku perlu sumpit. Keren banget. Duduk di sini dan makan mie. Dan ini. Sangat pedas. Aku terbakar. Tolong. Sepertinya ada kebakaran. Tolong. Oh, tunggu. Aku bisa memadapkan api ini. Aku punya alat pemadap kebakaran. Aku baik-baik saja sekarang. Kamu menutupiku dengan busa? Kenapa banyak banget? Aku harus mengeluarkannya. Itu terlalu banyak busa. Apa yang aku pilih? Sepertinya karate akan membantuku. Hei ya. Pilihan yang bagus. Wendy, minum semuanya. Aku menyukai properks. Aku harap kamu juga. Wow, sangat cerah. Dan enak banget. Ini keren banget. Dan ini bergelembung. Aku suka ini. Aku belum pernah mencoba ini sebelumnya. Dan ada banyak banget. Aku tidak punya cukup tangan untuk ini. Dan ini agak lebih baik. Wow, lezat. Dan bersoda. Ini luar biasa. Aku bahagia. Wow, cantik banget. Tembang api sungguhan. Ada pesta di sini. Apa bedanya? Pilih yang mana ya? Aku tidak tahu apa yang dibalik tombol ini. Pilihan yang bagus. Kali ini kamu dapat tisu toilet. Wow. Aku kira kita cuma dapat makanan. Tidak mungkin. Kami juga punya tisu toilet yang banyak. Cukup. Aku harus makan banyak untuk menghabiskan tisu toilet ini. Betul banget. Sepertinya Nutella akan membantumu. Jika aku meletakkannya di atas kertas, Susie pasti akan terkejut. Prank ini sangat lucu. Susie. Ambil ini. Apa? Makanan? Itu pun. Untuk apa ini? Jauhkan dariku. Oh, sepertinya Wendy akan dapat hadiah. Apa? Iu. Coba tebak. Sepertinya aku mengerti. Baunya sangat enak. Dan rasanya coklat. Aku lupa sesuatu. Aku harus menekan tombolnya. Kamu beruntung. Tombol ini akan memberimu banyak uang. Selamat. Kamu kaya. Aku setuju. Aku beruntung banget. Sekarang aku kaya banget. Oh. Apa yang aku lakukan? Kamu menemukan tombolnya. Dan ini akan memberimu banyak air. Selamat. Ah. Aku tidak mau mandi. Apa ini? Ikan? Dari mana dia? Aku tidak suka ikan. Uastaga, uangku. Semuanya di basah. Oh, tidak. Haha. Kasian. Sekarang kamu tidak punya uang lagi. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak melihat? Aku menjemur uangku. Kamu lebih pintar dari yang aku kira. Apa yang aku tekan kali ini? Aku akan pilih tombol hijau. Wow. Kali ini kamu beruntung. Karena tombol ini memberimu marshmallow yang lezat. Sangat enak dan lembut. Oh, ini terlalu lunak. Tangkap dia. Apa yang terjadi? Ah. Apa itu? Oh. Badai salju. Dari marshmallow favoritku. Ini cantik banget. Seperti negeri dongeng musim dingin. Kamu suka itu? Tentu saja. Tidak hanya cantik, tapi juga enak. Oke. Here we go. Aku suka marshmallow. Dia sangat enak. Luar biasa. Enak, katamu? Marshmallow tentu saja enak. Tapi dengan pengaring rambut, ini akan jadi lebih asik. Enak banget. Hmm, tapi panas banget di sini. Aneh. Seperti musim panas. Seharusnya kan dingin. Apa yang kamu lakukan? Ini hadiah extra untukmu. Sedikit panas. Kenapa? Marshmallow ku jadi meleleh. Berhenti. Oh, berhenti? Tidak mungkin. Aku tidak akan berhenti. Aku mohon, cukup. Sekarang mereka jadi bubur. Aku tidak bisa makan ini. Berhenti berteriak. Aku sudah selesai. Kamu tidak menyukainya? Sekarang marshmallow ini kena seperti salju dan jadi lengket. Aku kena cairan putih ini. Lihat apa yang kamu lakukan. Oh. Aku mau memakannya. Aku mau memakannya.